Hai temen-temen, welcome back to Level Up, back with me Benagribo dan ada pertanyaan ini, dia agak protes Bang gimana ya bang caranya gue bersuara, giliran mau bersuara dibilang masih kecil aja so tau Nah ini banyak yang terjadi sekarang ya seperti ini ya karena gini kalau misalnya kita mau lihat dari yang gue tau gitu ya Kalau misalnya kita mau lihat dari perkembangan zaman-zaman sekarang gitu ya Itu beda banget sama zaman dulu gitu ya Gue lupa istilahnya apa tapi ada yang bilang ini si Gary V sempet bilang ini adalah kayak eutification Ya jadi kayak kalau zaman dulu orang itu zaman-zaman suksesnya tuh di umur 25an ke atas Misalnya 30, di 40 baru merasakan sukses gitu ya Tapi sekarang makin kesini itu usia orang sukses tuh makin muda gitu Ada yang baru 15 tahun udah sukses, udah mendapatkan penghargaan apa segala macem 20 tahun udah bisa beli ini itu dan segala macemnya sukses lah dibilang sukses, ada penghargaan dan segala macem gitu ya Jadi umurnya semakin ke sini makin muda gitu ya Dan banyak orang yang sudah lebih dewasa gitu ya mungkin belum bisa meng-appreciate apa yang sudah kita lakukan gitu ya Jadi kalau misalnya disini bilang lo mau bersuara tapi lo masih dibilang masih kecil aja so tau Nah jadi gini mungkin salah satu saran yang bisa gue kasih ke lo adalah Kalau misalnya pake suara atau pake kata-kata itu lo gak bisa ngasih tau mereka atau lo gak bisa membuktikan ke mereka Ya lo harus kasih tau dengan perilaku, lo harus kasih tau dengan hasil, lo harus kasih tau dengan progres gitu Karena ya orang menurut gue gak akan gimana-gimana kalau misalnya lo cuma baru ngomong doang gitu Kalau lo udah datang dengan hasil, apalagi lo masih muda gitu ya, lo masih muda lo datang dengan sebuah hasil, datang dengan prestasi Gue yakin orang-orang di sekitar lo atau bahkan sekalian orang tua lo gitu ya Itu gue yakin pasti akan lebih bangga gitu ya Karena ya ini gue yakin lah gue juga mengalami hal itu ya Dimana orang tua gue gak percaya gue pernah apa berkembang dari social media segala macemnya gitu ya Nyokap gue dulu masih nyuruh gue kerja kantoran dan segala macemnya gitu Tapi begitu gue bisa punya penghasilan per bulan dan gue datang dengan prestasi, gue dapat penghargaan dari blog dan segala macemnya Nyokap akhirnya percaya gitu loh Jadi waktu itu mungkin dengan kata-kata nyokap gak percaya Tapi sampai akhirnya gue datang dengan menunjukkan hasil, akhirnya nyokap percaya gitu ya Dan banyak kok sekarang anak-anak jam sekarang, apalagi yang youtuber, yang creator dan segala macem gitu ya Saat ngeliat tau anaknya, apa namanya tau anaknya ternyata, oh sukses, oh ternyata hebat anaknya rame, banyak follower dan segala macemnya Ini kalau kita ngomongin secara angka ya, secara kuantiti ya Itu pasti mereka baru akan terlihat gitu, baru akan menyadari Wow ternyata anak gue gitu ya, misalnya anaknya gitu ya masih muda gitu ya Wah ternyata bisa menghasilkan ya dari apa yang dia kerjakan selama ini Padahal orang tua kita gak ngerti gitu Kayak beda, kayak gamer gitu kan Zaman dulu mungkin semua anak-anak itu pasti disuruhnya belajar, belajar, belajar gitu Sedangkan sekarang mungkin kalau ngeliat anaknya jadi gamer dan ternyata gamer bisa sukses, bisa menghasilkan Atau bisa berkarir menjadi seorang gamer, mungkin akan disuruh sana main, main, main gitu kali ya Gue gak tau juga, cuma mungkin itu sesuatu yang mungkin terjadi di zaman sekarang gitu ya Jadi intinya yang mau gue sampein di sini adalah lo harus tunjukin dengan perilaku Kalau misalnya dengan kata-kata aja lo gak cukup, lo harus tunjukin dengan perilaku, dengan progres, dan dengan prestasi, atau dengan hasil Jadi jangan patah semangat kalau misalnya dibilang kayak gitu Tenang, zaman sekarang sudah zamannya banget, orang-orang yang muda itu bisa sukses Jadi kalau lo merasa lo masih terlalu muda dan lo merasa gak bisa sukses, enggak itu salah banget Karena di usia muda lo sangat-sangat-sangat bisa sukses Apalagi zaman sekarang sudah zaman social media di mana internet, teknologi sudah canggih Lo bisa berkarya, lo bisa nunjukkan karya lo itu ke seluruh dunia dengan cara yang lebih mudah gitu ya Oke, kira-kira gitu aja yang bisa gue jawab kali ini Thank you buat pertanyaannya Kalau kalian ada pertanyaan bisa DM gue atbenakribo Bisa ke highlight gue juga di bagian ask me Gitu, dan ya, thank you guys for listening to this podcast See you guys in the next vlog, bye-bye